Halo, balik lagi di channel Satu Kantor bareng gue Setia Di nah, di video kali ini saya akan bahas tentang sebuah berangkas dari cap si berangkas ini yang saya akan review bernama Fiver L Sepantan nah, sebenarnya si produk cap ini sebenarnya banyak ya, dari mulai ukuran kecil sampai ukuran besar dari yang tidak tahan api sampai yang tahan api namun saya akan lebih terfokuskan ke si Fiverr ini karena ini kalau untuk settingan awalnya sih lebih simple namun tetap safety nah, saya akan membantu buat teman-teman yang mencari berangkas umumnya sih pada dasarnya orang kalau saya pribadi search di Google kalau misalkan saya cari produk cap tentang berangkas itu kebetulan banyak banget sih kalau masalah dari foto namun untuk videonya karena masih jarang ya oke untuk lebih mempercepat durasi cih durasi biar tanpa penasaran mari kita lihat si produk cap Fiverr L Spartan ini nah, mungkin yang saya review kan yang ini si Fiverr L Spartan sebenarnya si Spartan ini dia ada tiga ya untuk di kalau misalkan kita yang disolumin itu ada tiga yang ini dia tuh simbol ya si tulisan cap safesnya dan saya kita coba dulu buka oke oke nah cap safes ini dia memiliki baratnya 37,3 kilometer eh kilometer kilogram sorry kilogram ini bisa kita lihat tuh nah ini ada tanggal tahun pembuatannya 2018 bulan 9 ini untuk keamanannya oke kita lihat dalamnya di dalamnya tuh ada quality control atau manual book oke ini sih hamalannya juga bisa dibuka ternyata kalau untuk untuk ukuran 35 nah kita sampingkan dulu ini untuk nanaman jadi kalau misalkan kalian pengen ditanam ya kan di dalamnya tuh ada dua lubang jadi kalian ini buat kalau misalkan kalian tanam si si berangkasnya si berangkasnya kalian tinggal buka kalian masukkan ini di bawah ke atas kan ya nah di lubang nah disini ada lubang kan nah ini lubang ini sebenarnya bisa dibuka jadi si fungsi si mur ini ini untuk mengunci jadi kalau misalkan ini di bawah nanti nongol kalian tinggal kunci disini kalau misalkan kalian benar-benar mau tanam si berangkasnya kalau misalkan untuk hambalannya sih juga ini cukup tebal ini anti gores juga sepertinya kayak anti gores juga untuk pemasangannya juga sebenarnya gak terlalu ribet juga gak jatuhkan nah jadi kalian tuh di si manual ini kalian bisa setting key-nya jadi untuk si cap ini misalkan kalian kalau misalkan setting si security-nya kalian usahakan ininya terbuka jangan tertutup baru kalian setting setelah itu baru kalian coba baru kunci nah ini udah posisi kunci udah gak bisa dibuka tinggal kalian masukkan aja kalau udah bunyi tak itu sebenarnya udah buka kalian tinggal putarkan ini udah terbuka oke kita ke arah yang bawahnya agak besar dari ukuran 3 yang atas kan 35 sebenarnya disini saya gak diset ini sebenarnya nah kalau misalkan untuk yang ini dia memiliki berat 45,6 kilogram dan dibuatnya disini ada tanggal buatnya sorry tanggal tanggalnya gue kurang tahu tanggal berapa yang jelas disini ditulis 2008 bulan 10 untuk pembuatannya live fine storage unit nah ini juga ada protection level LVS 30P gue kurang tahu juga apaan sih 30P nanti saya cek juga disini juga ada serialnya jadi produk ini dijamin original ya gak ada yang kwa-kwa-kwa-an oke untuk dalamnya juga sama ada manual weight sama juga dalamnya cuman ini agak lebih besar dibanding yang pertama ini sistem ini nya juga sama tambalannya juga sama gak jauh beda cuman yang membedakan adalah ukurannya saja sebenarnya kalau misalkan yang ini emang sengaja gak di set biar lebih mudah sih kalau misalkan untuk display kita lihat yang besarnya kebetulan gak di kunci sih oke ini ini oke di display ini mungkin ini yang paling besar namun kalau misalkan untuk si fiverr ini sebenarnya ada juga yang lebih besar nah kalau misalkan yang besar ini dia disini ada tanggal pembuatannya juga sama tanggal pembuatannya di bulan 10 2018 jadi masih baru banget untuk beratnya 58,6 kilogram nah yang bedanya disini mungkin ada hambalannya aja sih ya kalau misalkan yang tadi 2 itu ada 2 si hambalannya kalau misalkan ini ada 3 bawah tengah sama atas kalau misalkan untuk dalamnya sih sama sama aja sama dalamnya masih tetap ini juga gak jauh berbeda sih kalau misalkan untuk yang dalam oke di video kali ini cukup sekian gue si Adi gue pamit and goodbye